Bukan cuma kipas radiatornya yang patah Tapi As polinya pun patah juga Ini yang cacat-cacat nih om bekas Kena kipasnya Yang lubang-lubang di atas kita tambal Ini dua lubang omku Jadi air kita isi omku ya Air penuhkan Ternyata yang dari atas-atas pun Banyak yang bocor tidak terlihat omku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore omku Siang menjelang sore Jadi depan sana itu lubang om Tadi ramai mobil omku Hanya saja saya tidak sempat Memvideokannya Ada di itu omku Video shot saya Jadi Sedang ada musibah lagi omku Jadi mobil yang sama omku ya Mobil kawan yang kemarin Patah kipas radiator Untuk kali ini lebih parah lagi omku Jadi itu omku Patah Aduh ini pusing saya om Jalan satu-satunya ya Di akal ini omku Bagaimana caranya kita mobil berjalan tanpa Kipas radiator Tapi mesin tidak terlalu panas Untuk Kondisi sudah kosong omku ya Jadi sudah bukan muatan lagi Om jadi saya akal seperti ini Rencana saya ini Untuk selang isap yang di cadangan ini saya cabut Saya masukkan selang tambahan Agak panjang Nanti di ujung selang itu Saya taruh di can Intinya can itu atau jerigen itu diisi air Jadi nanti airnya mengalir omku Airnya mengalir masuk ke dalam Nanti kita buatkan lubang atau apapun Yang penting air dari radiator ini bisa Netes ke bawah Jadi air itu bersirkulasi Berganti omku Nanti jalan pelan-pelan omku Biar tidak terlalu panas Oke om Saya akan rakit dulu ya Jadi radiator itu omku yang di bawah Mocor banyak om Jebol Jadi untuk pembuangan air bawahnya Saya ambil dari situ Hanya saja itu lubangnya terlalu banyak Saya akan turunkan radiator Dan saya akan tampal sebagian Jadi kita sisakan Kemungkinan satu lubang Biar airnya bisa ngalir Oke om Saya akan turunkan dulu Jadi seperti ini omku Ini yang cacat-cacat nih om Bekas kena kipasnya Yang lubang-lubang di atas kita tambal Ini dua lubang omku Dua lubang Satunya kita tampal Jadi kita sisakan satu saja Untuk airnya keluar Jadi itu omku Pastikan airnya tuh Ngalir omku ya Tidak boleh juga terlalu Banyak di sumbat Air tuh harus ngalir Harus netes banyak omku Jadi itu omku Pastikan airnya tuh Ngalir omku ya Tidak boleh juga terlalu Banyak di sumbat Air tuh harus ngalir Harus netes banyak omku Kita isi penuh Baru nanti selang ini Untuk cannya ditaruh di dalam kabin om Di atas tidak sampai selangnya Jadi di dalam kabin Dimasukkan ke Can atau jirigen Jadi air dari jirigen Nanti turun Keluarnya dari sana Untuk water pumpnya kan Sudah tidak berfungsi lagi omku ya Jadi cara Mengakalkannya Seperti ini Jalan pelan-pelan nanti om Nah jadi Rajin-rajin Nambah air di dalam jirigen Nanti omku Jadi air kita isi omku ya Air penuhkan Nah ternyata yang Dari atas-atas pun Banyak yang bocor Tidak terlihat omku Tapi tidak masalah Itu kan Ngalirnya kecil Tidak masalah om Yang penting Intinya harus ada air Yang ngalir Itu mobilnya yang hidup Lampusen 2 nya omku Sudah lumayan Sudah jalan 2 kiloan Lebih lah Jadi tadi kan Ditinggal sama Kawan-kawan omku Sampai ketemu lagi om Sudah jalan Sekitar 4 kilo lebih Jadi seperti ini omku ya Cara infusnya Nah Seperti ini Ini omku Ini omku Oke omku Jadi seperti itu caranya Banyak mobil om Entap om Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wajib Iyut Mujuk Mujuk